Pemerintah berencana mengejar peningkatan penerimaan pajak di tahun 2022 dengan menaikkan besaran tarif pajak pertambahan nilai atau PPN hingga menjadi 15%. Rencana ini langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar 5%. PPN direncanakan akan menjadi 15% pada tahun 2022 mendatang. Dirjen Pajak Surya Utomo menegaskan kenaikan pajak PPN ini untuk kebutuhan keuangan negara khususnya untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, UMKM, dan insentif mengalami perubahan. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA mengimbau pemerintah mengambil opsi multitarif dalam pengenaan PPN. Selain itu, barang konsumsi masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan dikenakan tarif yang lebih rendah. Sementara pemerintah bisa mengoptimalisasi penerimaan pajak dari kelompok berpendapatan tinggi. Semua akan bergantung dari desain, desain kebijakan. Nah, di berbagai negara, ini desainnya itu multitarif. Jadi tarifnya ada tiga, tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif normal, tarif normal, dan tarif yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal. Nah, atas kebutuhan pokok atau barang atau jasa yang banyak dikonsumsi oleh kelompok menengah bawah, itu dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif normal. Sedangkan barang-barang mewah, barang atau jasa yang dikonsumsi kelompok menengah atas, dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal. Nah, dengan demikian, bebannya tersebut bagi kelompok bawah tidak akan besar, dapat dikontrol. Sedangkan impak penerimaannya akan tetap terjaga. Di sisi lain, menurut Fajri, otoritas pajak perlu tetap menjalankan opsi lain mengejar target pajak, seperti alternatif minimum tax, carbon tax, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Angga Yosua, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!